What's up it's cool fans, welcome back to Time Out Untuk ukuran kalian So congratulations once again And maaf banget gak bisa bagi t-shirt untuk semuanya I'm very sorry Tapi semoga yang lainnya nanti untuk giveaway berikutnya akan lebih beruntung So thank you so much Time Out gang sudah berpartisipasi dan juga selalu support channel ini Sekarang kita akan langsung masuk ke episode Time Out hari ini Jelas kita pertama harus ngomongin tentang Phoenix Suns Yang hari ini berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers dengan scores 114 Hari ini gue yakin banyak sekali yang kecewa karena Devin Booker di ejected Dan ini gue juga kecewa sih karena gamenya tadi lagi seru Dan ini memang gamenya agak keras ya Dimana tadi Devin Jones nge-trip ya Disayangkat mantan temennya itu Devin Booker Abis itu Devin Booker tarik kakinya KCP Lalu juga KCP pun kena flagrant foul saat dia melakukan foul terhadap Devin Booker tadi saat dia sedang melakukan layup Jadi bener-bener gamenya keras banget, intense banget Dan tiba-tiba tadi itu Devin Booker sebenernya gak apa ya Bukan yang nge-fall, yang nge-fall tadi kong hala Dianre Ayton Terus tiba-tiba kayaknya memang dia mengatakan sesuatu itu kena teknikal pertama Dan itu kayaknya memang dia ngatakan ini lumayan kasar Karena LeBron dan juga KCP pun gue bisa lihat Dari ekspresinya mereka-mereka kayak what the hell kayak gitu Jadi itu adalah yang pertama Tapi yang kedua ini yang menjadi kontroversi Dan kita tahu memang wasit di NBA sepanjang season ini sedikit questionable ya Calling-callingnya dimana tadi tiba-tiba dia hanya bounce pass ke salah satu wasit Dan wasit bukan yang diterima bola loh Yang satu lagi temennya dia yang nge-call untuk bisa ejected si Devin Booker Kevin O'Connor dari The Ringer Dia pun juga marah Dia mengharapkan Eden Silver gonna do something about Menurut gue kayaknya agak susah kita tahu Saat wasit melakukan apa ya Membuat sesuatu call yang buruk Itu gak pernah kena suspension Gak pernah kena fan Jadi agak susah Dan wasit ini memang harus lebih gak sensitif sih menurut gue sih Masa orang bounce pass aja Bisa kena ejection Menurut gue itu tadi gak masuk akal banget Dan sayang banget itu tadi gamenya lagi seru Itu juga national televised game Padahal NBA selalu nge-preach bahwa Wah kalau lagi national televised game Starsnya bintang-bintangnya itu gak boleh ada yang duduk Eh sekarang malah wasitnya yang buang salah satu bintang di game ini Keluar pertandingan Jadi tadi sangat sayang sekali teh Untungnya untuk Phoenix Suns ada Dario Saric Dan juga Mikael Bridges di game ini yang bisa memastikan kemenangan mereka Walaupun gak ada Devin Booker Dario Saric was cooking man Dan dia was cooking Markief Morris Dia was cooking Jared Dudley Dan gue gak tau apa yang dipikirkan sama Frank Vogel Hari ini Dudley jagain Dario Saric Oh of course he's gonna get killed Dan juga yang pasti Penguat gue yang mendingan tadi mainin THT Ataupun juga Damien Jones Gue tau THT tadi foul trouble Dia lima kali foul Tapi Man he was really good Dan juga Damien Jones menurut gue juga impactnya not bad Di pertandingan ini THT foul trouble Dia 16 poin Tapi dalam 19 menit Sedangkan Jared Dudley KCP Dan juga Wesley Matthews Ini hanya 4 poin saja Dalam 65 menit Combine Wow Guardsnya sucks banget Untuk Los Angeles Lakers Markief Morris pun Tadi juga lumayan frustasi Dan satu kali dia dapet stop ya Dia berhasil ngestrip bolanya Si Dario Saric di quarter 4 Langsung diajakin trash stop Padahal skornya masih menang Phoenix Suns tadi Dan Dario Saric pun Dia mencetak 10 dari 21 poinnya itu Tadi di quarter ke 4 Dan Gak tau kenapa Menurut gue Dario Saric ini mengingatkan gue Kepada Boris Diaw Sangat crafty sekali Dan di post tuh dia pinter banget sih Cara mainnya dia Dan menurut gue Dario Saric hari ini adalah Bintangnya Untuk Last Ages Eh sorry Untuk Phoenix Suns Sampir salah sebut Tadi Michael Bridges Juga menyelesaikan pertanyaan ini Dengan The Slam Dunk For The Dagger Tadi di transisi Waddy Double Pump Tadi terakhir itu Dan Michael Bridges pun Produktif hari ini Dengan 19 poin Untuk Phoenix Suns Dan terakhir Gila Phoenix Suns Ditrap men Si LeBron James Gak boleh 40 poin Di pertandingan ini Bener-bener ya Mereka main sampai Akhir pertandingan sih Untuk defensenya And remember Hari ini pun Phoenix Suns itu Berhasil menang Dengan His driving Gila berapa kali Dia kena block Di pertandingan ini Dia ngerasa mungkin Dia 6-5 Atau 6-6 Kali tadi Pas nge-drive Nge-drive He gotta play smarter Menurut gue Untuk Los Angeles Lakers Kedepannya And of course Suns menang 15 Dari 18 Pertandingan terakhir mereka Dan sekarang Naik di posisi kedua Second best record Kalau gak salah Di NBA Dengan rekor 23 kali Menang 11 kali kalah Berikutnya Kita ngomongin Tentang Denver Nuggets Yang hari ini Membantai Milwaukee Bucks Dengan skor 28-97 Joker Is just Amazing Gila nih Orang sih jago banget men Bener-bener Salah satu MVP candidate Akhirnya tercapai juga Dia triple-double Ke 50-nya Dalam karirnya Setelah mencetak 37 poin 11 asis Dan juga 10 rebound Di pertandingan ini Naik di Spoon Berhasil Mengakhiri 5 game winning streak Milwaukee Bucks Baru ada 2 pemain Yang posisinya center Berhasil melakukan Pencapaian ini Yaitu Will Chamberlain Dan juga Nikola Jokic Joker Hari ini keliatan banget Dia pengen menang banget Bener-bener Vocal banget Kalau gue liat di lapangan Untuk bisa mengarahkan Defense timnya juga Dan of course Dia juga 3 kali Dang Di pertandingan ini Ada yang sampe nanya Dari reporternya Are you auditioning For the slam dunk contest? Of course not Joker kalau ada di slam dunk contest Akan kaget semua nanti orangnya Tapi Joker got some spring To his game sekarang ini And of course He destroyed Brooke Lopez Gue penasaran Tadi gue sebenernya gak terlalu nonton Gak terlalu nonton Gue liat highlights aja Tadi Yanis sempet gak ya Jaga Joker Gue pengen banget Lihat matchup tersebut sih Lalu Jamal Murray Juga played well In this game Dia susah dengan 24 poin Jamal konsisten banget Dalam 10 pertandingan terakhirnya Dia averagenya sekitar 29,7 poin per game Dan juga tembakannya Sangat efisien sekali Dan sejak Jamal Mengaku salah Saat dia melakukan Fast break Ataupun juga yang transisi Itu yang Michael Porter Jr Tiba-tiba ke corner Dan dia minta maaf Di Twitter Dan of course Bilang stay with us Nah guys Sekarang ini 3-0 sejak tweet tersebut PJ Dozier Kok hal ini game pertamanya Juga kembali Wah gila bagus sih Hari ini dia di quarter keempat Dia came up really big Nembaknya masuk terus juga Dan dia Hari ini mencetak 19 poin Hari ini naik ke situ Tadi pahal Awal-awal MPJ kena 2 foul terlebih dahulu Tapi untungnya Mike Malone pinter banget tuh Langsung ganti strategi Defense-nya Dimana mereka bermain Main zone defense Walaupun sedikit Awalnya sedikit Kurang bagus Tapi akhirnya Malah finishnya lebih bagus Pake zone defense Dan Yanis hari ini 27 poin Dan ini merupakan Ketiga kalinya Milwaukee Bucks Gagal mencetak Angka 100 poin Di season tahun ini Berikutnya Atlanta Hawks Wih gila Ini menangnya sih Impresif juga nih Atlanta Hawks menang Atas Miami Heat Yang sedang jago-jagonya Menang dengan skor 94-80 Hawks Memulai Eranya Nate McMillan Dengan menahan Tim yang sedang on fire 80 poin saja Seperti gue bilang kemarin Memang Nate McMillan ini Merupakan seorang pelatih Yang sangat defensive minded Sekali Dan itu kelihatan banget Di pertanyaan kali ini Dimana Heat itu hanya 80 poin Dan juga hanya 26 rebound saja Dan ini merupakan rebound Terdikit Season ini di NBA So what a way To start his era Trae Young Dua kali Tiga poin tadi Di kuartal keempat Yang menurut gue Bener penting banget Dan hanya 18 poin doang Dan juga 10 asis Ini pertama kalinya Season ini Atlanta Hawks Bisa menang Sebuah pertandingan Saat Re Young Hanya mencetak Di bawah 20 poin Bogdan Bogdanovich Hari ini kembali Untuk Atlanta Hawks Dia mencetak 5 poin Dalam 16 menit Heat hari ini Masih tanpa Jimmy Butler Jimmy Butler Right knee inflammation Hari ini Drugish dan juga Robinson Mencetak 14 poin Sayangnya Tyler Hero Aduh bau banget Tapi tadi Setelah pertandingan Dia langsung latihan Sendiri tuh Pemain fantasy gue Yang itu bikin gue pusing Masih Nembaknya banyak banget Gak masuknya Lalu Ada Boston Celtics Yang mengalahkan Lost Angels Clippers gue Dengan score 117-112 Boston Celtics Looking good again Di atas 500 lagi Sekarang ini And thanks to Rob Williams Jadi menurut gue Di kuartal keempat Itu adalah kuncinya Dia sih Yang membawa Celtics berhasil menang Dengan rebound Reboundnya Sangat timely banget Tadi dia offensive reboundnya Hari ini Time Lord Selesai dengan 13 poin 8 rebound Serta 3 block shot Dan Kemba pun Juga mulai konsisten Sekarang ini mainnya Dia mencetak 25 poin Termasuk 6 kali 3 poin Gila gue gak inget sih Kapan terakhir Kemba itu Masukin 6 kali 3 poin Clippers Hari ini Tanpa ke wildliner Tiba-tiba gak main Ada masalah dengan backnya PG was on fire Though in the first half Tapi sayangnya Tadi last minute Ada beberapa tembakan Yang questionable Menurut gue Marcus Morris Tadi harus exit the game juga Karena concussion Ini menurut gue Gara-gara Marcus Morris Keluar Itu yang menyebabkan Kekalahannya Clippers Karena Clippers itu Harus ganti Jadi 3 guard line up Dan itu tidak membantu Mereka defensively PG top scorer Dengan 32 poin Dan hari ini pun juga Spurs mengalahkan New York Knicks Serta juga Memphis Mengalahkan Washington Wizards Maaf gue gak bisa bahas Dua pertanyaan tersebut Dan berikutnya ada berita Dari NBA All Star Wah hari ini Pengumuman untuk Partisipen-partisipen Acara NBA All Star Yang pertama Taco Bell Skill Challenge Dimana ada Luka Doncic CP3 Robert Covington Fuscevic Domates Sabonis Dan juga Julius Randall Untuk prediksi Kayak gue akan kasih Mungkin sehari Sebelum NBA All Star Diadakan kali ya Biar lebih deket nanti Dan juga lebih seru 3 point contest Ini gila sih Bener Star started line up Banget Dan ini kayaknya Pemain-pemain yang ada Di NBA All Star Kayak ditanyain satu-satu Sama NBA Mau ikutan gak Mau ikutan gak Ini biar Melimit Orang yang akan datang Kelapangan sih nanti Jadi ada Devin Booker Jalen Brown Staff Curry Zach Levin Donovan Mitchell Dan Jason Tenen Gue yakin banyak sekali Fans NBA di Indonesia Senang banget Nengah Staff Curry Ada di 3 point contest ini Dan semoga Dia bisa menang ya Nantinya ya Dan dunk contest Agak kecewa Dengan line upnya Hanya ada 3 orang saja Tapi gue harapkan Tetap entertaining ya Ada Obi Topin Enverne Simons Dan juga Cassius Stanley Ini seperti yang kita Omongin kemarin ini Di time out juga Sayang banget Kalau gue baca Beritanya adalah Anthony Edwards Dan juga Zion Williamson Menolak Invitasi untuk bermain Ataupun juga Mengikuti Slam dunk contest Caruso Kabarnya juga katanya Di invite Tapi akhirnya kita pengen Main golf aja Sayang banget ya Caruso itu juga Fan favorite banget Dan kayaknya bisa Asik juga tuh Kalau udah ikutan Slam dunk contest Nah Berita selanjutnya Dari Yusin Rockets Dimana dikabarkan Mereka besok akan Mempensiunkan Jersi dari James Harden Gue lumayan kaget sih Gue kira akan nunggu Sampai James Hardennya Retired dari NBA dulu Tapi kabarnya Gue gue baca Dari korannya Yusin itu Besok loh Akan retire Dan kita tau James Harden itu Memang luar biasa banget Selama ada di Yusin Rockets Dia 8 season Main disana Hampir bisa membawa Yusin Rockets Bisa masuk ke NBA finals Tapi dia secara Saat lagi regular season Sih dulu Jago banget ya Memecahkan banyak rekor juga Dan dia juga Sangat besar sekali Di komunitinya Yusin Jadi bener-bener Well deserve banget Tapi gue agak kagetnya Karena cepet sekali Sudah mau dipensiunkan Sekarang ini Next Kita gak ngomongin tentang Berita lokal IBL Wah ini kayak titik terang sekali Untuk IBL Tampaknya mereka akan bisa mulai Tanggal 10 Maret nanti Dan kok gue baca itu Rencananya mereka akan bermain Dua fase Nah fase pertama itu Regular season Akan bermain di Robinson Cisarua Resort Dan ini akan memakai Sistem bubble nantinya Jadi gak ada penonton Dan gue harapkan nanti Livestreamnya Yang akan mulus ya Agar kita semua Nanti bisa nobar juga Di Youtube channel gue Tapi gak ada gambarnya guys ya Kita ngobrol-ngobrolin aja Reaksi gue aja nantinya Kalau nanti bisa kena ban lagi Dan Tampaknya semua tim Kemarin sudah Mendapatkan vaksinasi juga Gue harapkan yang di tim luar kota Gue gak tau nih Yang Pasifik Lalu juga Bima Perikasa Jogja Bali United Gue penasaran juga nih Apakah mereka sudah menerima vaksinasi Atau tidak Gue harapkan sih Semuanya dapat Agar semua yang juga bisa berjalan Secara lancar Untuk IBL ya So once again IBL good luck Semoga semuanya Baik-baik aja Dan juga akan berjalan Secara plannya Dan kabarnya juga katanya Playoff nanti fase kedua Mungkin setelah lebaran kali ya Itu Akan bermainnya di Mahaka Square Di Jakarta Tapi gue belum tau tuh Boleh ada penonton Atau tidak nantinya Nah Karena ada berita sedih nih Dari IBL Gue baru aja baca tadi Di Bola Lob Di Instagramnya mereka Mereka bilang bahwa Nuka Trisaputra nih Bintangnya BPJ Itu akan pensiun Dan tidak akan bermain Di IBL 2021 Gue agak kaget Jujur aja agak kaget Dikabarkan memang Katanya kontraknya Nuka itu Akan habis Satu April nanti Padahal tadi gue mikir Gue udah tau sih Tentang kontraknya Nuka Akan habis Tapi gue gak tau Kalau dia akan retired Gue bener baru tau Hari ini Dan mungkin baru Sejam yang lalu Jadi gue agak shock juga Gue tadi mikir mungkin Akan ada negosiasi ulang Untuk kontraknya Nuka Kabarnya sih Memang alesannya Dia baru anak kelu 2 Baru lahir kan Jadi mau ngurusin keluarganya dulu Tapi gue harapkan Berubah pikiran Mungkin Walaupun agak susah Waduh Padahal gue udah semangat banget Untuk nonton BPJ Karena gue tau BPJ Akan jadi salah satu Dark horse Tadinya di IBL 2021 Dia baru aja menambahkan David Singleton sebagai pelatih Mas Toib Mas Febri Lalu juga ada Indra Muhammad juga Tapi gue Makanya Wah gue udah expect banget Mereka at least bisa fight For a playoff spot Tapi kalau gak ada Nuka Wah ini sayang banget ya Nuka tuh salah satu bintang Yang gue pengen tunggu-tunggu banget Gue pengen liat nih Dia dipoles Sama Coach David Singleton Tuh akan seperti apa mainnya Gue pengen banget liat deh Sebagai top 5 scorer Di IBL 2021 Tapi tak pake itu Harus menunggu dulu Dan gue harapkan Ini gak pensiun secara Permanen ya Untuk Nuka Gue harapkan nih Hanya satu season ini aja Gue harapkan season kedepannya Masih bisa bermain lagi Karena kita tau Nuka itu Masih muda banget Berapa ya umurnya Umurnya Nuka Gue juga gak hafal banget On top of my head Tapi Nuka adalah Salah satu rising star banget Di IBL gue harapkan Ini hanyalah break sebentar Untuk ngurus anak Dan juga keluarganya So all the best though Tapi untuk Nuka Trisa Putra Semoga keluarganya Dan juga anaknya Semuanya sehat-sehat semua Amin Dan berikutnya Prediksi Waduh Gue 0-3 main hari ini Kacau semua Udah beberapa hari Bad streak banget Sekarang ini Bucks, Washington, Lakers Semuanya kalah Pilihan gue Besok ada 10 pertandingan Game of the day Jelas Utah lawan Philly Dua tim yang paling top Di conference-nya masing-masing Utah lagi agak struggling Sekitar tahun Mereka kalah 3-6 pertandingan terakhir mereka Dan banyak orang yang juga bilang Nih kan lagi sedikit cold nih Setelah menang banyak Tapi gue gak tau kenapa Feeling gue besok Utah akan step up Their game Dan mereka akan menang Jadi besok gue akan memilih Utah Minus 2,5 Lalu Indiana saatnya menang lah ya Masa Indiana kalah lagi nanti Apalagi besok Lagi Cavaliers Besok gue bilang sih Indiana akan menang Minus 6,5 Dan yang terakhir Game-nya James Horden Dan juga Mike D'Anthony Melawan mantan timnya Yaitu Houston Rockets Tricky Kita tau Rockets lagi kalah 12 kali secara bruntun Jadi mungkin ya besok mereka menang Tapi gue akan stay aja lah Gak akan mikir banyak Semoga ini bukan jebakan Jadi gue akan memilih Brooklyn Minus 6,5 Top shoes Lebron Wah gila Sepatunya lit banget sih menurut gue Hari ini Lebron 18 Florida A&M University Color Ini swag banget sih Gue suka banget warna hijau Seperti ini sih Ini keren abis Lalu ada Russell Westbrook nih With his why not 0.4 Nih kayaknya bahannya sweat gitu ya Not bad juga menurut gue Untuk sepatunya Russell Westbrook Ini berikutnya Top place Kita akan mulai dari Robert Williams Catches the alley From Peyton Pritchard And dance it On Evie Gazou Berikutnya ada Lebron James nih With a nice wrap around Pass to Montres Harrell Ini kayaknya dia juga nuluk ya Gak ngeliat Dan yang ini berikutnya Jamal Murray men And how did he make this layup Man that was really really tough banget sih Itu susah sih hang timenya Dan karena kita pindah ke college basketball Ada DJ Carden From Marquette I think With the poster done from Again sorry Against DePaul Dan juga trainer JQ nih Jellyfem Got his defender in the air Finish his move With a sweet sweet layup Dan player of the day I'm sorry Ini gue banyak banget Saat ngomong hari ini Maaf ya Dan Nicolo Jokis Hari ini jadi player of the day Again setelah kemarin juga dia Triple double Dengan 37 poin 11 assist Dan juga 10 rebound So timeout game Itu saja untuk video timeoutnya hari ini Gue tunggu semua juga Like-nya Dan juga opini-opini kalian semua Hopefully you guys Learn something new Dan get some new information juga Hari ini dari edisi timeout Once again maaf banget Hari ini banyak belipet-belipetnya Gak tau kenapa I don't know why Tapi gue hari ini semangat banget So thank you so much Timeout game For tuning in Hopefully you guys enjoy Today's episode And I will see you guys tomorrow Peace Peace